Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang merupakan suku asli di Sorong menggelar festival film Papua yang bertemakan perempuan, mengingat perempuan Papua dalam kebudayaan ditempatkan pada sosok yang paling baik. Ada kurang lebih 10 film dokumenter yang menceritakan tentang aktivitas perempuan Papua sehari-hari, dengan gaya hidup yang ada di daerah terpencil dan jauh dari teknologi modern yang hidupnya mengandalkan alam. Salah seorang sosok perempuan Papua yang menjadi inspirasi di film dokumenter berjudul Mutiara dalam Noken mengatakan ada kebanggaan khusus menjadi seorang perempuan Papua. Dengan menggunakan tas Noken yang merupakan tas Papua, menjadi tas penggendong bagi perempuan Papua zaman dulu saat berjalan melewati lembah dan sungai untuk melindungi anak mereka. Saya pribadi sih, kenapa tidak suara hati film dokumenter ini merupakan suara dan mata hati kami supaya bisa dilihat oleh orang Papua dan terlebih utama adalah saudara-saudara kami, orang Papua. Inilah suara dan hati kami. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Papua? Diharapkan film ini dapat menginspirasi perempuan Papua maupun non-Papua untuk terus berjuang menunjukkan jati diri, bahwa di dunia saat ini tidak hanya laki-laki yang diandalkan namun perempuan pun bisa. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat yang ada di daerah seorang raya dapat melihat perjuangan sosok perempuan Papua di daerah-daerah terpencil, sehingga dapat menginspirasi. Selain itu pula, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat ke-40. Selama ini banyak masalah yang kita lihat, ada masalah yang baik bahkan sampai buruknya ini kita tidak publikasi. Dan salah satu yang kenapa sampai kami memilih melalui audiovisual atau film. Karena menurut kami, film adalah salah satu alternatif yang terbaik, artinya yang mudah untuk orang pahami. Karena kalau...